Mulan, Ksatria Putri Tionggoan Jilid 4. Fa Mulan masih mengarca. Masih pula menghangatkan sepasang tangannya yang jenjang pada bara abnus. Baoling mengisi benaknya dengan kalimat subtil. Mungkin semacam sangu untuk kearifannya kelak. Asisten Fa, menurut Anda, apakah Kaisar Yuan Renzan bijak atau tidak? Baoling bertanya, memecah kebisuan. Suaranya ditelan kesunyian malam. Menurutmu bagaimana Fa Mulan balik bertanya, mencoba menambah bara unggun yang mulai meredup dengan kayu bakar baru? Yang jelas, Kaisar Yuan Renzan tidak sebengis ayahnya perubahan ke arah yang lebih baik, itu kemajuan. Meski hanya sebuah langkah kecil, tapi itu merupakan kemajuan besar bagi terciptanya kedamaian di Tionggoan ini. Tapi, musuh-musuh seperti terus-menerus merong-gerongnya. Saya khawatir hal itu membuat Kaisar Yuan Renzan menjadi bengis seperti ayahnya, Kaisar Yuan Renzing. Tergantung bagaimana Kaisar Yuan Renzan menyikapi semuanya itu. Maksud asisten Fa. Musuh selalu ada. Kebatilan dan kebajikan senantiasa seiring di dunia ini. Musuh adalah iblis yang selalu bersemayam di benak dan pikiran kita. Kalau kita menuruti hawa nafsu, maka musuh akan bertambah kuat. Jadi genoside atas musuh atau lawan kita sama juga menjadikan kita musuh di macam musuh. Balas dendam akhirnya seperti tanpa batas. Jadi menurut asisten Fa, harus bagaimana kita menyikapi musuh-musuh kita? Fenomena alam telah mengajarkan kepada kita, bahkan jauh sejak belum terbentuknya kehidupan di bumi ini. Apa itu, asisten Fa air? Air? Ya. Air merupakan contoh nyata tentang kekuatan yang maha dasyat. Air dapat mengikis sekarang. Tapi air merendah. Bahkan air menghidupi semua makhluk hidup tanpa pandang bulu. Saya sama sekali tidak dapat menduga kalau asisten Fa dapat sedektil itu menghayati fenomena alam. Saya hanya mereplikasi fenomena alam tersebut. Tapi hal itu sudah membawa banyak manfaat besar dalam kehidupan Anda, asisten Fa. Fa mulan mengangguk. Manusia berhati luhur, rendah hati, dan tidak sombong merupakan personifikasi air. Setiap orang dapat mengejauh antah serupa air. Sebab, setiap manusia membawa benih-benih dan nilai-nilai kebajikan pada saat terlahir. Begitu. Pula sebaliknya. Semuanya itu terkandung di dalam setiap nurani manusia. Apakah Kaisar Yuan Renzan dapat mengaplikasikan sifat alamiah air itu, asisten Fa? Kenapa tidak? Kaisar Yuan Renzan memiliki potensi itu. Jauh lebih besar ketimbang rakyat jelata. Saya belum terlalu paham, asisten Fa. Dengan otokrasi yang dimilikinya, Kaisar Yuan Renzan dapat mengejauh antahkan kebajikan seluas-luasnya. Mula-mula mungkin di lingkungan keluarga dan istana. Kemudian berkembang ke lingkup yang lebih luas, rakyat dan negara, tapi, sejauh ini saya jarang mendapati ada tokoh Kaisar semacam itu dalam lektur filsuf manapun, asisten Fa. Kebanyakan Kaisar di Tionggoan merupakan figur-figur tiran dan lalim. Fa Mulan mengangguk. Benar. Mayoritas Kaisar yang berkuasa di Tionggoan memang seperti yang kamu katakan tadi, kenapa, asisten Fatahnya Baoling penasaran. Fa Mulan menjawab dengan memantominkan kalimatnya. Kedua tangannya terangkat memperagakan maksud yang hendak disampaikan dengan jelas kepada Baoling. Karena mereka telah terikat oleh benang merah masa lalu. Masa lalu yang melilit mereka dalam angkara. Maka, yang terjadi adalah penggulingan kekuasaan dan kudeta dari waktu ke waktu. Baoling manggut-manggut. Saya harap hal miris tersebut tidak terjadi terhadap Kaisar Yuan Renzan. Tentu. Supaya ada kemajuan dalam langkah peradaban tukas Fa Mulan tegas. Baoling kembali mengangguk. Ada intensitas rasio yang menerang dalam benaknya seperti pancaran gemintang dari hasil Nova. Fa. Setapa kecil langkah bijak manusia, merupakan langkah besar peradaban dunia. Pulsar subtil itu sampai ke dasar hatinya. Membentuk sebaik tarif pemahaman. Malam ini saya mendapat satu pengalaman batin yang sangat berharga melalui asisten Fa. Aku Baoling jujur. Fa Mulan tersenyum. Kamu banyak membaca lektur Konfusius, bukan? Baoling mengangguk. Sering, asisten Fa. Nah, kalau begitu kamu pasti akan memahami apa yang telah saya katakan, ujar Fa Mulan. Terima kasih, asisten Fa. Sungguh, saya sama sekali tidak menyangka asisten Fa dapat seserba bisa seperti ini, maksudmu. Tanda petik. Maksud saya, Fa Mulan adalah seorang gadis yang luar biasa. Fa Mulan terbahak. Semuanya hanya replikasi. Saya hanya menyampaikan apa yang telah saya dengar dan baka. Selebihnya, tidak ada. Jadi, tidak ada yang patut dibanggakan pada diri saya. Anda terlalu merendah, asisten Fa itulah sifat air. Fa Mulan kembali terbahak. Baoling turut melepaskan tawanya mengiramai tawa gadis atasannya itu. Di balik celah daun tenda, sepasang mata menatap dengan rupa ganjil. Bab 15. Jangan menatapku begitu. Karena kelopak matamu seperti yang liu yang menggulanai malamku. Dengan tikaman sebilah rindu purna hatiku patah. Ada yang tak terbantah kau memang memanah. Menjatuhkan hatiku ke tanah. Sang weng olegi suatu malam. Kapten Sang. Tanda petik. Pemuda itu menepis secawan teh yang telah diseduhkan Fa Mulan untuknya. Cawan yang masih mengepulkan asap panas itu terpelanting. Pecah di tanah. Gadis itu terkesiap. Wajahnya memerah. Nilatingkah pemuda itu menghadirkan gulana. Kerongkongannya mengerontang. Ia serasa ditubir curam. Kapten Sang, apa luka Anda menyeri? Saya tidak perlu dibelas kasehani. Fa Mulan Lung Lai. Terduduk lemas di bangku. Secawan teh dan kenangan raib oleh sekibas tindak sarkastis. Sesaat ia mengharap ini mimpi. Tetapi ia memang tidak tengah bermimpi. Pemuda itu Sang Weng. Memang Sang Weng yang sesaat tadi telah berubah menjadi sosok lain. Secara tabula rasa telah ternoktah. Pemuda itu asing dimaktanya. Ada apa sebenarnya? Kapten Sang tanyanya menggugat setelah tidak berhasil membendung amarah. Apa saya telah melakukan sebuah kesalahan besar sehingga secawan teh ini pun menjadi sasaran amukan tanpa dalih. Tidak ada yang perlu dijelaskan, sahut Sang Weng, duduk memunggungi Fa Mulan yang berdiri dengan rupa galau. Keluarlah. Saya perlu penjelasan Kapten Sang sebelum engkat kaki dari sini tantang Fa Mulan dengan suara bergetar samar. Diferencinya menguap. Ia tidak peduli kini tengah berhadapan dengan siapa. Penjelasan apa? Penjelasan tentang kenapa Kapten Sang bertindak vulgar begitu. Ini perintah atasan, Sang Weng menghardik. Mau keluar atau tidak? Di penggal pun saya tidak akan keluar sebelum Kapten Sang bersikap satya mengatakan ada apa sebenarnya Fa Mulan melototkan mata. Ia tidak ingin ditekan tanpa salah. Kamu sudah tahu jawabannya saat diluar berduaan dengan Ba Oling tadi Sang Weng mengarahkan telunjuknya ke daun tenda si Multan dengan teriakannya yang tenor. Apa perlu saya jelaskan lagi? Fa Mulan terundur setindak ke belakang. Perutnya mual. Tiba-tiba ia ingin tertawa sekaligus menangis. Ia benci melihat wajah tampan itu. Ia benci melihat seringainya yang bacar. Ia benci mendengar jeritannya yang ideofon. Ia benci semuanya. Saya sudah mengerti. Saya tidak suka kamu bergaul dengan Ba Oling. Atas dasar apa Kapten Sang melarang saya bergaul dengan Ba Oling. Saya mencintai kamu. Fa Mulan mengibaskan tangannya. Kalimat barusan hanyalah sebentuk pluralistis pokta yang tidak ingin didengarnya saat ini. Sebab segenap simpatinya sudah runtuh hanya oleh satu perkara. Seorang satria dan romantika cengeng. Hah, sebuah perpaduan ironi. Mau kemana Sang Weng menarik lengan gadis yang sudah melangkah dua tindak setelah kibasan tangannya menguncup. Saya malas membahas masalah pribadi, jawab Fa Mulan Apatis. Maaf, saya ingin istirahat di dalam tanda saya tunggu. Bukan maksud saya. Tanda petik. Tidak ada yang perlu Kapten Sang jelaskan lagi. Saya tidak marah. Saya hanya kecewa terhadap sikap Kapten Sang yang kekanakan-kanakan begitu. Saya menyesal. Tapi semua yang saya lakukan tadi karena saya mencintai kamu. Saya tidak ingin ada orang lain yang merebut hati kamu. Maaf, Kapten Sang. Jangan memusinkan saya dengan hal-hal cengeng begitu. Sang Weng tergeragap. Kalimat Fa Mulan menohok hatinya. Ia terkapar tidak berdaya oleh kekuatan cinta. Sesuatu yang lebih menyakitkan dari tombak musuh yang menghunus dada kirinya satu setengah bulan lalu. Hatinya tercacah. Kakamu mencintai Baoling Desak Sang Weng, memegang rat bahu Fa Mulan, dan mengguncang-guncangkannya perlahan. Kamu mencintai dia, bukan? Fa Mulan menatap nanar sepasang metu yang berkaca-kaca itu. Tiba-tiba ia merasa muak dengan romantisme babur tersebut. Ia ingin menyudahi semuanya. Sebab kenangan tentang sosok satria dan pertempurannya yang herut di Tung Sao mendadak melenyap bagai kemarau semusim di guyur hujan sehari. Dan ia akhirnya mengangguk dengan sebilur luka yang langsung menganga di hatinya. Jadi, tanda petik. Tolong hargai hak saya untuk tidak ingin diganggu, Kapten Sang. Tapi, tanda petik. Negara Yuan lebih membutuhkan perhatian kita. Rasanya belum pantas kita mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara. Mulan. Tanda petik. Maaf, Kapten Sang, Famulan mengentakan bahunya. Sepasang tangan kekar Sang Weng terkulai. Selamat malam Famulan melangkah. Sang Weng mengekorinya dengan mata. Ia tidak tahu harus bertindak apa. Gadis itu melebih seribu musuh yang pernah ditaklukannya. Digigitnya bibir. Tungkainya melemas. Ia terjatuh di tanah dengan sepasang lutut yang menopang tubuh. Cinta Famulan yang sakral telah mengalahkannya. Ia tersungkur tak berdaya. Sepasang matulangnya membasah. Bapak Penamblas. Engkau lantun segala birama. Yang diukir dewata berwajah lektur wacana semesta. Dari seorang satria berpedang kebajikan. Baoling. Prajurit jelmaan para dewa. Tubuhnya seperti mengambang. Terbang tinggi. Berhenti pada suatu tempat nan gulita. Lalu ada cahaya yang menerobos cepat seperti lesatan anak panah. Benderang di sekelilingnya. Sesaat ia termangu, tidak tahu tengah berada di mana. Ada mayat. Mayat yang bergelimpangan. Darah berceceran di mana-mana. Yang mulia. Ada suara yang menyapanya lunak. Suara yang. Dia kerabinya semasa kanak-kanak dulu. Ananda si siapa tanyanya dengan suara menggamang. Saya penasehat Fang Tui, yang mulia. Ia teringat kisah silam masa kecilnya. Orang tua berjanggut putih itu selalu menemaninya bermain-main di taman istana, mengejar kupu-kupu dan memetik daun yang liu. Maafkan saya, yang mulia. Maksud kedatangan saya adalah untuk memberitahukan kepada yang mulia agar waspada terhadap musuh-musuh di perbatasan. Terutama kaum nomad Mongol. Apa? Suku nomad itu menggunakan kuda-kuda sebagai prajurit, dan sekawanan nasar sebagai kutukan dewata dari langit. Lalu, saya harus mengambil tindakan apa? Anda harus memiliki sepasang pedang kembar Nova, sepasang pedang kembar Nova. Ya, sebelum mereka menghancurkan kekaisaran Yuan di mana saya harus mencari pedang-pedang tersebut ada di sekitar Anda, yang mulia. Di sekitar saya? Ya, sepasang pedang kembar Nova merupakan pedang dewata. Bilah pedangnya dibuat dari gemintang hasil ledakan besar di langit, supernova. Satu kalpa yang lalu, sepasang pedang kembar itu telah melanglang dalam samsara. Sepasang pedang kembar Nova itu telah ditakdirkan untuk menyatu melawan kebatilan. Anda harus menemukannya, yang mulia tapi. Tanda petik. Maaf, yang mulia. Saya tidak dapat berlama-lama di sini. Saya harus kembali. Tanda petik. Penasehat Fang Tui. Kaisar Yuan Renzan terjaga. Dahinya memeluh. Napasnya masih menyengal. Ia telah bermimpi buruk. Ada apa, yang mulia permaisur ini yang ksierl terbangun? Dahinya mengerut. Ia duduk dari berbaring. Apa yang mulia sakit? Kaisar Yuan Renzan menjeleng. Kemaram di sekeliling. Tidak ada mayat-mayat bergelimpangan. Tidak ada darah yang berceceran. Tidak ada mendi yang penasihat Tua Fang Tui di hadapannya. Tidak ada sekawanan kuda Mongol yang menerjang tembok besar. Tidak ada sekawanan burung nasar yang menghitami langit. Sepasang pedang kembar nova batinnya. Saya panggilkan Tabipu untuk memeriksa yang mulia. Tidak usah, Kaisar Yuan Renzan menyergah. Saya tidak sakit tapi. Tanda petik. Saya hanya bermimpi buruk. Tapi. Tanda petik. Kenapa, yang mulia? Saya melihat Fang Tui, mantan penasihat Tayahanda dulu. Dia bilang, Tionggoan dalam bahaya besar. Yang mulia jangan risau. Apa yang yang mulia mimpikan barusan hanyalah bunga tidur. Yang mulia kelelahan sehingga bermimpi buruk. Tapi, itu mungkin isyarat kalau Tionggoan memang dalam bahaya besar. Yang mulia jangan khawatir. Untuk urusan keamanan negara, yang mulia delegasikan saja kepada para atase militer. Mereka pasti sudah tahu tanggung jawab masing-masing. Ah, saya tidak menyangka akan terus dirong-rong oleh musuh-musuh di perbatasan. Setelah lepas dari serabuan pasukan pemberontak Han, kini diganggu lagi oleh Genghis Khan yang mulia. Tanda petik. Erl, sebelum pesta barong saya diadakan, saya akan menghancurkan barbarian Mongol di perbatasan tapi. Tanda petik. Besok saya akan menyuruh Jenderal Gao memutasikan Sang Weng dan Famulan ke daerah selatan perbatasan tembok. Besar. Yang mulia. Tanda petik. Supaya hidup saya bisa tenang. Kaisar Yuan Renzan menengadah ke arah Jendela dengan daun pintu yang sengaja dipentangkannya untuk berangin-angin. Bulan Sabit masih menyampir di layar langit. Beberapa gemintang menggelayuk di sampingnya. Sepasang pedang kembar nova batinnya kembali. Ia mengjeleng galau. Ah, rencana apalagi yang hendak dijatuhkan dewata kepadanya. Bab 17 Hong. Melesatlah ke angkasa. Biarlah aku menatapmu sejenak. Dan menikmati kepak sayap indah nirwanamu. Famulan. Refleksi tinjuhang terbang. Siapa itu? Famulan melompat dari salah satu binara tembok besar. Sesaat ia seperti kelelawar di rimba malam, mengepak dan terbang sebelum tiba di tanah. Dikejarnya sesosok berpakaian hitam-hitam yang sedari tadi menyender di dinding tembok besar. Matanya jeli menangkap orang yang mencurigakan tadi. Pasti salah seorang jasus musuh pikirnya. Sosok hitam-hitam itu melesat. Menapaki udara dengan ginkang. Menjauhi Famulan yang masih gesit mengejarnya, juga dengan menggunakan ginkang seringan kapuk. Berhenti. Famulan menendang dinding tembok besar, memantul dan salto, lalu berhenti di depan sosok berpakaian hitam-hitam itu setelah melangkahinya sedepa dari atas udara tadi. Sosok berbadan sedang itu menghentikan langkahnya. Famulan berkacak pinggang di hadapannya. Menahan lajunya yang secepat kijang. Mohon jangan menyulitkan saya, nona ancam sosok bersuara bariton itu, melepas kedok hitamnya. Tentu saja kalau Anda tidak ingin mendapat masalah. Famulan menatap mawas. Wajah lelaki itu menyembul mepurna. Sepasang matu bundar dan kulitnya yang secoklat cati itu telah menyimpulkan kalau ia bukan berasal dari suku-suku bangsa yang ada di Tionggoan. Saya tidak akan menyulitkan Anda bila menjelaskan apa tujuan Anda ke perbatasan tembok besar ini, jawab Famulan dengan Sikap bersiaga, masih menentang lelaki berwajah aristokrat tersebut. Ini urusan dalam negeri kami, nona. Saya kira tidak etis apabila nona mencampuri urusan kami. Tentu saja saya akan ikut campur bila Anda mengganggu stabilitas di wilayah kekuasaan kami. Maaf kalau begitu, sahut lelaki berkostum lotong itu, sedikit membungkuk dengan tangan kanan menyampir punggung bawah, mengisyaratkan hormat. Saya tidak akan segan-segan lagi terhadap nona. Lelaki itu merangsak maju, mengarahkan telapak tangannya ke arah wajah Famulan. Famulan mengelak, menggoyangkan kepalanya ke kanan bersamaan dengan satu tangkisan tangan kirinya yang membentur keras tinju telapak lelaki itu. Lelaki bertubuh sedang itu melayangkan satu tendangan keras, mencangkul dari arah kiri ke kanan. Namun Famulan sudah mengantisipasi, kembali mengelak dengan gerakan salto satu langkah sehingga tendangan keras itu hanya menerpa angin. Pertarungan masih berlangsung sengit dan seimbang. Lelaki itu mengeluarkan jurus asing, gerakan tangannya bergerak diagonal, memutar beberapa saat sebelum jurus. Tersebut mengokoh dengan kaki membentuk kuda-kuda, seperti menghimpun tenaga dari dalam perut dan menyalurkan tenaga. Kedalam kedua tangannya yang berotot. Dalam hitungan sepuluh detak jantung, tiba-tiba lelaki itu mengentakkan sepasang telapaknya ke arah Famulan. Famulan terdorong tiga tindak ke belakang. Ia terempas oleh embusan angin tenaga dalam lelaki itu, sebelum akhirnya tubuhnya berhenti dan refleks berdiri stabil dengan jurus menara burung hangnya, salah satu gerakan dinamis dari jurus tinju hang terbang ciptaannya. Satu kakinya membentuk tongkat galah menahan limbung tubuhnya, seperti cakar burung hang yang mencengkera merah tanah. Telapak kakinya membekas di tanah. Satu bukti bagaimana kuatnya tenaga dalam lelaki asing itu yang mendorong tubuhnya sehingga bergeser sejauh lima kaki. Menyadari dirinya terdesak, Famulan pun mengeluarkan jurus sandalannya. Tinju bunga matahari siap meladani jurus asing lelaki itu. Tinju bunga matahari yang lues tetapi bertenaga itu memang sepadan untuk melawan tinju-tinju keras semacam itu. Selain karena memiliki serangkaian elastisitas gerakan-gerakan bunga, tinju bunga matahari juga mengandalkan telapak tangan sebagai penumbuk dan penangkis. Lelaki berkucir sebahu digelung dengan tali ekor rubah itu melemparkan badannya ke udara. Ia bergulung-gulung seperti puting beliung, menukik tajam Horace Onsel pada tubuh Famulan. Dengan sepasang kepalan tangan yang mengarah ke bagian kepala. Namun secepat kilat Famulan mengembangkan kakinya, menyelonjorkan punggung betis dan pahanya ke tanah dengan gemulai, otomatis merunduk dari terkaman lawan. Lelaki itu hanya menghalau angin. Sasarannya hamba. Dan ia nyaris terpelanting karena gasingan keras tubuhnya sendiri. Famulan berdiri dengan gemulai setelah berhasil menghindari serangan dasyat lawan. Sepasang kakinya menguncup ke atas serupa dua bilah dahan yang liu yang bergeletar tertiup angin. Matanya mawas mengekori tubuh lelaki itu yang sudah sampai di tanah, dan berdiri seimbang dengan sikap kuda-kuda. Famulan mengambil inisiatif untuk menyerang. Diangkatnya sebelah kakinya mencangkung di depan dada serupa kaki lalang, siap mematuk seperti bangau dengan kelepak bentangan sayap tangannya. Tidak lama kemudian, tanpa disangka-sangka lelaki itu kembali mengibas-ibaskan tubuhnya saat Famulan baru saja hendak menyerang. Kali ini ia berputar lebih hebat seolah golok yang sedang mencacah angin. Famulan meluruskan lengkungan kakinya, menyepak cepat. Namun tendangannya meleset. Hanya terdengar relambusan. Gelungan kucir lelaki itu terlepas karena sambaran tendangan Famulan yang sangat keras. Rambut lelaki itu terburai. Sementara itu terdengar suara riuh dari kejauhan. Puluhan prajurit Yuhan datang menyerbu, langsung dipimpin oleh sang weng dari salah satu binara penjagaan di tembok besar. Lelaki itu terkesiap. Mengendurkan otot-ototnya. Ia mengatupkan sepasang tangannya ke depan. Maafkan saya, nona sahutnya. Saya sudah menyusahkan Anda. Anda siapa tanya Famulan penasaran. Saya Kau Ching dari Mongolia. Sebenarnya bukan maksud saya untuk mematamatai kubu Yuhan di perbatasan tembok besar ini. Tapi, saya hanya ingin tahu seberapa banyak pasukan ayah saya di sini. Pasukan ayah Anda pemimpin Agung Genghis Khan jadi. Tanda petik. Saya datang kemari justru bermaksud untuk menghalau mereka kembali ke barak. Saya tidak setuju dengan perang. Perang sudah banyak menyengsarakan rakyat Mongol. Saya yakin, Anda pun pasti sepaham dengan saya, bukan? Famulan terlongong. Ia mematung sampai prajurit Yuhan pimpinan Sang Weng sudah berada 15 di padarinya. Lelaki yang bernama Kau Ching itu menabik sebelum ratusan prajurit Yuhan sampai di tempatnya. Berdiri. Kung Fu Anda hebat? Nona teriaknya, lalu melesat cepat seperti terbang. Ia menghilang di rimba malam bersamaan dengan melamurnya teriakan pertanyaannya. Hei, nama Anda siapa, Nona? Famulan masih membeku di tempatnya berdiri. Tetapi spontan tanpa sadar ia menjawabi pertanyaan pemuda aneh yang sesaat barusan bertarung dengannya. Saya Famulan, asisten kapten di kamp utara Yuhan. Lalu semuanya menghilang begitu saja. Hanya malam yang memekat dalam birama sunyi bertabuh ratusan drap sepatu para prajurit Yuhan, serta teriakan-teriakan bising dari kerongkongan mereka yang seru para Chau. Lelaki mongol itu sudah menghilang tak terkejar. Famulan masih terlamun. Sungguh. Ia sungguh-sungguh terkesima. Pemuda mongol itu merupakan musuh aneh yang seumur hidup baru ditemuinya. Dan ia baru terjaga dari lamunan ketika matanya membentur sebuah belati bersarung emas di tanah. Milik musuh aneh itu. Gegas tangannya memunguti belati yang tercacar itu. Dibantu penerangan lamur bulan yang menggantung di langit, ia dapat menangkap sebaris huruf kanji tergrafar di sarung belati tersebut. Famulan menyipitkan mata. Di ejanya tulisan itu. Harafiahnya, Raja Wali I. Dimasukannya belati bersarung emas itu ke dalam ikat pinggangnya tepat ketika Sang Weng berdiri di hadapannya. Kamu tidak apa-apa, Mulan Sang Weng bertanya dengan rupa cemas. Famulan menggeleng. Sementara itu ratusan prajurit Yuan memencar mencari sosok yang bertarung dengan atasannya barusan. Bab 18. Sekawanan Raja Wali Pasir dan Batu Delima. Adalah setapak lafas nomadia Majas Maharana sejak itu. Tak ku dengar lagi derap gagah kuda Mongol hanya ada dengusan napas perana. Yang memberat di telan lera. Kao Ching Olegi Raja Wali. Suku Mongol merupakan paradigma. Ribuan tahun mereka hidup menumat. Mereka mampu mengatasi kerasnya alam. Utara yang tidak ramah. Mereka membentuk koloni yang luar biasa di tanah tandus gurun. Tapi usaha agresi yang dilakukan babat tidak dapat ditolerir sebagai pembenaran agar rakyat Mongol dapat memiliki tanah tetap untuk ditinggali. Apa yang dilakukan oleh pemimpin Agung Genghis Khan merupakan cita-cita rakyat Mongol, pendekar kau. Jangan mengatasnamakan rakyat sebagai kolektivitas suara untuk mewujudkan ambisi pribadi. Kao Ching mengibaskan tangannya. Tidak lagi bersikap santun di hadapan jenderal kepercayaan ayah angkatnya itu. Kali ini ia sudah tidak dapat lagi mengendalikan kemarahannya. Mereka semua memang sudah dibahang ambisi. Tapi, tanda petik, jenderal tamukan sedikit terkejut atasi sikap sarkastis kao Ching barusan. Namun ia masih berusaha tersenyum. Tidak larut dalam arus kemarahan. Bagaimanapun, ia sudah menang selangkah. Maaf atas kelancangan saya, jenderal tamukan. Bukan saya mendiskreditkan baba dalam hal ini. Tapi, apa yang baba lakukan akan menghimpun dendam pada rakyat Tionggoan kekuatan armada perang kita sekarang tak terbandingi, pendekar kau. Inilah saat yang tepat untuk kembali mendapatkan hak kita. Inilah yang menjadi senjata pamungkas. Kita untuk merebut tanah Tionggoan. Dan sampai saat ini masih menjadi rahasia di kalangan militer kita, terlebih-lebih militer Tionggoan. Tak satupun negara yang dapat menyangka kekuatan terselubung Mongol. Justru itulah yang saya takutkan, jenderal tamukan. Bahwa, dengan kapabilitas lebih yang kita miliki membuat baba jadi pengah dan jumawa. Sudah ribuan tahu rakyat Mongol tak bertempat tinggal tetap dalih itu tidak dapat menjadi alasan untuk melakukan pemampasan. Perang akan menghancurkan kedua belah pihak tapi kalau bukan sekarang, kapan lagi rakyat Mongol dapat hidup menetap dan tenang pada sebuah daerah? Rakyat Mongol tidak pernah mengeluh, dan itu sudah berlangsung ribuan tahun. Kalau kepentingan pribadi sudah merecoki iklim politik Mongol, maka yang terjadi adalah kekiseruhan. Perang dan perang. Tapi, tanda petik, saya ini Mongol meski ibu hon, jenderal tamukan. Dan seperti rakyat Mongol umumnya, tidak ada yang suka perang. Semua penduduk Mongolia sudah hidup tenang di alam gurun yang keras, beradaptasi sejak turun-temurun. Itu stigma yang sudah mereka mafumi sejak lama. Jadi, alasan atas nama rakyat Mongol itu hanya absolutisme babah dan petinggi militer. Lainnya mungkin. Tanda petik. Saya mohon jenderal tamukan mengurungkan niat untuk menyerang Tionggoan. Pikirkan matang-matang dampak negatif dari invasi itu. Saya sengaja datang kemari karena saya pikir andalah orang terdekat dan kepercayaan babah. Tolong pertimbangkan kembali keputusan untuk menyerang Tionggoan. Keputusan untuk menyerang Tionggoan sudah bulat, pendekar kau. Dan hal itu juga merupakan harapan pemimpin Agung Genghis Khan sejak dulu. Beliau gusar dan geram melihat tingkah suku-suku bangsa lain yang hidup makmur, dan berbuat semena-mena, terhadap suku bangsa Mongol ratusan tahun lalu. Histori ratusan tahun lalu. Maaf, jenderal tamukan. Betapa piciknya kita kalau mengungkit-ungkit kejadian silam, lalu diaplikasikan ke dalam bentuk revans. Hah, dendam. Seberapa besar dendam masa lalu itu sehingga mampu merusak hati dan pikiran kita. Tapi, tanda petik. Sampai kapan dendam itu akan bersemayam di hati mereka pendekar kau? Dendam tidak pernah akan ada habis-habisnya. Tapi, tanda petik. Apa bedanya dengan mereka para korban pampasan nanti? Mereka juga akan mendendam. Lantas, suatu saat bila ada kesempatan untuk revans, mereka akan balik menyerang Mongolia. Anda masih terlalu hijau, pendekar kau. Mungkin, mungkin saya terlalu mudah untuk mendalami pikiran Anda semua, para tetua. Mungkin saya masih belum banyak mengecap asam garam seperti Anda semua. Tapi paling tidak saya memiliki nurani dibandingkan dengan Anda semua yang merasa jauh lebih harif dan tua daripada saya. Saya bisa merasakan bagaimana destruktifnya perang itu. Kau Ching meninggalkan tenda atas semiliter Mongol. Ia keluar dengan langkah gontai. Tidak ada satupun jenderal yang mendengarkan permohonannya. Terlebih-lebih ayah angkatnya, genghiskan. Mungkin besok atau lusa, perang akan meletus di perbatasan Tionggoan Mongolia. Ia tak punya daya apa-apa untuk dapat menghalau Maharana yang bakal memakan banyak korban tersebut. Perang memang majas yang menakutkan sepanjang zaman. Ia gamang. Bab 19. Angin membawa kebaikan pada Taman Rebung. Dan serumpun lalang di perbatasan adakah lera telah Siona? Angin akan menjawabnya jua. Baoling. Angin membawa berkah. Raja Wali I. Baoling mengernyitkan dahinya. Memandang belati bersarung emas itu dengan beragam versi kalimat di benaknya. Entah sudah berapa kali dibolak-baliknya belati bermata tajam itu. Sebilah belati baja berwarna keperakan dengan vinyat sehalus sutera pada sarung emasnya selain huruf kanji berharafiah Raja Wali I. Raja Wali I. Pasti julukan dalam kemiliteran. Orang Mongol biasanya menggunakan nama-nama julukan sejak lahir, timpal famulan, mengambil kembali belati berukir huruf kanji itu dari tangan Baoling. Betul. Kemujian memiliki julukan si Raja Gurun, Genghis Khan. Beberapa petinggi militer mereka juga memiliki nama-nama unik. Biasanya diambil dari nama bebatuan berharga semacam rubi. Jadi. Tanda petik. Jadi, si Kao Ching itu pun. Tanda petik. Baoling terlonjak, nyaris terlompat keluar dari dinding bahu tembok besar tanpa sadar. Kao Ching. Famulan mengernyitkan Dei. Ya. Memangnya kenapa Kao Ching merupakan pendekar terkenal di Kiyang Su. Pendekar terkenal. Asisten Fah tidak pernah mendengar kehebatan Kao Ching famulan menggeleng. Saya terlalu sibuk. Tanda petik. Sesaat kedua punggawa handal militer Yuan itu terdiam dengan masing-masing benak dipenuhi beragam tanya. Hanya desau angin yang sesekali memecah kebisuhan di antara mereka. Famulan yang masih diliputi kebingungan saat bertarung dengan salah satu jasus Mongol, dan Baoling yang masih mengamati lamat belati milik musuh yang bertarung dengan Famulan semalam. Si pendekar Danuh desis Baoling dengan wajah memias, matanya belum lepas dari graf rindah pada sarung belati emas tersebut. Famulan bertanya, mendadak menegakkan kepalanya seperti kobra. Si pendekar Danuh. Dia adalah simbol Danuh, pakar dalam hal memanah, terang Baoling bersemangat. Dia merupakan pendekar peranakan Mongol Han yang sering mengikuti sayembara memanah, yang diadakan pada pesta-pesta akbar para pangeran dan kaisar-kaisar kecil di istana-istana kecil. Apakah? Tanda petik. Kao Ching adalah anak angkat dari Temujin, Genghis Khan, si Raja Gurun Mongol. Pantas dia bilang begitu kemarin. Tanda petik. Memangnya. Tanda petik. Sebelum kabur dari sini, dia sempat mengemukakan alasan keberadaannya di perbatasan tembok besar ini. Apa itu, asisten fa? Dia bilang kalau kehadirannya di tembok besar bukan bermaksud mematamatai pihak Iwan. Malah sebaliknya. Tanda petik. Sebaliknya. Sebaliknya apa maksudnya, asisten fa? Sebaliknya, dia justru datang mematamatai pasukan Mongol aneh. Justru itulah yang membingungkan saya, Baoling, padahal. Tanda petik. Padahal ayah angkatnya adalah Genghis Khan, salah satu tokoh tertinggi Mongol yang hendak menjatuhkan dinasti Iwan makanya. Tanda petik. Baoling kembali mengernyitkan dahinya. Tak merampungkan kalimatnya, mencoba menghimpun buliran waktu silam dalam kenangan di benaknya. Kau Ching tidak terlalu asing dalam hidupnya. Lelaki peranakan Mongol Khad itu pernah bersamanya dalam sebuah sayembara ketangkasan dan prosa, yang diselenggarakan oleh Pangeran Iwan Rengking untuk merayakan hari jadi ketiga belas putri sulungnya, putri Iwan Rengxie, di Provinsi Kiyangsu lima tahun lalu. Saya masih bingung dengan ambivalensi sosoknya, Baoling, ujar famulan, sedikit menelengkan kepalanya dengan rupa bingung. Saya ingat seru Baoling keras, serta merta menegakkan kepala famulan yang meneleng tadi. Saya pernah bersamanya dalam sebuah sayembara ketangkasan di Istana Kiyangsu. Famulan mengalihkan tatapannya dari serumpun ilalang yang meranggas di tepi tembok besar. Kamu mengenalnya tahu. Tapi kami tidak akrab. Kami masing-masing hadir sebagai peserta dalam sayembara di hajatan putri Iwan Rengxie, anak sulung Pangeran Iwan Rengking yang berulang tahun ke-13 pada saat itu. Dia mengikuti sayembara memanah dan berkuda, sementara saya mengikuti sayembara prosa dan puisi. Tapi dia Mongol, bukan. Betul. Tapi, ibunya Hon, asisten Fatau, bukan, kalau suku Hon Dominan berdomisli di daerah-daerah pinggiran dan perbatasan Mongolia. Jadi meskipun dia Mongol, namun Khao Ching sebetulnya juga masih berdarah Tionggoan. Makanya, setelah beranjak dewasa, dia kembali ikut dengan ibunya di Kiyangsu. Dari data intelijen, baru beberapa tahun ini dia pindah kembali ke Ulan Bator dan ikut Temujin. Nah, selama berdomisli di Tionggoan itulah dia kerap mengikuti dan memenangi sayembara memanah. Disitulah awal mula dia dijuluki si pendekar Danuh. Cuma anehnya. Tanda petik. Disitulah letak keanehannya, asisten Fa. Saya sama sekali buta tentang sosok misteriusnya. Kenapa dia malah menentang rencana perang ayah angkatnya? Justru. Tanda petik. Justru itulah yang harus kita selidiki, asisten Fa tentu. Jangan-jangan. Tanda petik. Lebih baik kita selidiki lebih mendetail, Baoling. Meraba dengan asumsi malah merunyamkan masalah. Karena ini menyangkut taktik militer. Tentu kita tidak ingin kecolongan lagi, bukan? Tentu, asisten Fa Baoling mengangguk tegas. Atau, apakah pengaruh subtilitas dari ibu kandungnya lebih kuat ketimbang ambisi politik Temujin sehingga dia terpengaruh? Tanda petik. Betul Fa Mulan Son tak menegakkan badannya. Kali ini, kalimatnya menyalibi peraduga Baoling yang terlontar ragu. Intuisi kebaikan yang terpancar dari seorang perempuan maksud asisten Fa. Tanda petik. Perempuan dia kini mewakili suara dari langit, Baoling. Perempuan di sini yang saya maksud tentu saja ibu kandung Kao Ching. Dan sebagaimana layaknya perempuan biasa Tionggoan, dia pasti juga tidak menyetujui perbuatan segelintir petinggi militer yang bernama perang tersebut. Betul, asisten Fa, Baoling mengangguk akur. Meski dia dipelihara dan dibesarkan oleh Temujin, tapi dia masih lebih dekat dengan ibu kandungnya. Dia itu lebih Tionggoan ketimbang Mongol. Pantas. Tanda petik. Dia tidak menyetujui rencana penyerangan pasukan Mongol ke Tionggoan. Mungkin karena ibunya orang Tionggoan. Salah satu faktor. Tapi, memang bukan perkara mudah menjelaskan alasannya yang terbilang aneh itu, asisten Fa, betul. Pasti ada alasan lain. Dan sampai kini masih menjadi misteri bagi kita, sungguh aneh. Tapi, apakah itu bukan merupakan taktik Kao Ching agar kita lengah, asisten Fa? Maksudmu. Tanda petik. Maksud saya, dia pura-pura menentang kehendak Temujin menyerang Tionggoan agar kita mengendurkan pengawasan di perbatasan tembok besar ini. Membingungkan kita, dan membuat kita bertanya-tanya perihal kontradiksi yang dilakukan oleh ayah beranak itu. Jadi. Tanda petik. Yah, mungkin saja itu strategi mereka, asisten Fa, tapi. Tanda petik. Kita mesti waspada. Tentu. Apa saja bisa menjadi musuh kita. Kawan bisa jadi lawan. Begitu pula sebaliknya. Lawan bisa jadi kawan. Tapi, tentu saja saya berharap Kao Ching merupakan pihak dalam alternatif terakhir itu. Lawan yang menjadi kawan. Famulan terbahak. Baoling mengirami tawa kecil sahabat seintelektualnya. Satu-satunya gadis langka yang pernah ditemuinya seumur hidup. Perombak segala kultur turun-temurun ribuan tahun di Tionggoan. Ya, apa saja bisa terjadi dalam peperangan, asisten Fa, tutur Baoling di ujung tawanya. Tapi, selama bersamanya di dalam ajang saya Mbaradiki Yangsu beberapa waktu lalu, saya memang tidak pernah melihat sosok Kao Ching yang mengarah Jumawi. Maksud saya, dia merupakan pendekar yang tergolong defensif, dan sangat menghindari publisitas yang berkembang dalam dunia persilatan. Dia juga tidak tampak pongah ketika menjuarai saya Mbarah Memanah tersebut. Meskipun dia introver, tapi sosoknya cukup bersahaja. Semalam saat bertarung dengannya, saya merasa tidak sedang berdual dengan musuh. Saya yakin, dia tidak menggunakan seluruh kemampuannya saat berkelahi kemarin. Justru, pertarungan kami kemarin berawal dari saya sendiri. Sayalah yang memicu pertarungan tersebut. Sayalah yang mendesaknya agar mau membeber identitas dirinya sehingga dia terpaksa meladani saya berkelahi karena menolak. Pendekar Langka Salah satu pendekar paling unik yang pernah saya tahu, betul, asisten Fa. Dia seperti perpaduan harmoni salam gurun yang buas dengan keindahan selatan Tionggoan. Ketangkasannya berkuda sembari melesatkan anak panah ke titik sasaran danuh merupakan keterampilan yang tiada cara, hebat. Konon dia juga dapat melesatkan sekali anak panah dengan dua sasaran Raja Wali di udara kena sekaligus jika sejajar seiringan. Tanda petik Hah! Makanya, dia dijuluki si pendekar danuh. Kalau begitu, saya termasuk orang yang beruntung dapat bertarung dengannya kemarin, Baoling. Padahal, dia jarang mau bertarung Oya. Buktinya, dia tidak pernah mau mengikuti sayembara dual yang diselenggarakan sekaligus dengan sayembara memanah dan perosa. Fa Mulan menikmati semilir angin yang bertiup dari bukit menyusur lembah perbatasan tembok besar. Sejenak dibiarkannya pipinya tertampar, enggan mengalihkan kepalanya dari serabuan angin. Gelungan rambutnya yang sebahu bergoyang-goyang, beberapa helai bilah rambutnya yang kecoklatan itu melambai-lambai. Dari kejauhan ia tampak anggun dengan pedang musuhnya yang kali ini menyampir di pundaknya. Diam-diam Sang Weng melihatnya terpesona. Sejak pertengkaran mereka seminggu lalu, memang ada jarak yang mengantarai mereka. Hubungan mereka tak lagi seakrab dulu. Sang Weng menyesal. Kadang-kadang ia menyadari dirinya memang terlalu kekanak-kanakan, egocentris, serta terlalu mementingkan gengsi dan harga diri. Jadi bagaimana dengan belati itu, asisten fatanya Mba Oling? Melirik belati bersarung emas yang menyampir di ikat pinggang famulan. Kalau berjodoh, belati Raja Wali ini pasti akan kembali lagi ke tangan Kau Ching. Bab 20 Samir Ambisi Adalah ambigu bencana tuan dan puan dengar. Dunia bukan tempat menumpah darah awal melakat manusia dengan Yaomudin. Ba Oling Titah Seng Naga Pasukan Han terpukul mundur, Kon Agung lelaki berbadan gempal itu berdeham. Sesaat matanya tak bergerak menatap General Ringkih di hadapannya. Selang berikutnya ia kembali asyik membersihkan pedang sabitnya yang sudah lama tak terpakai, menyingkirkan debu yang sudah menyelubung tipis di sekujur sarungnya. Kon Agung Tanda petik General Tamu, saya percayakan pergerakan militer Mongol selanjutnya kepadamu. Satu anggukan membalasi kalimat Genghiskan. Lelaki separoh bayi itu takzim mengakuri. Ia sudah mendapat legitimasi untuk mengambil langkah-langkah cepat menaklukan Tionggoan. Namun sayang tindakannya untuk menyerang Tionggoan dihalang-halangi oleh Kau Ching, anak angkat pemimpin tertinggi Mongolia, Genghiskan. Ada masalah, General Tamu. Seperti bertepuk dua tangan, General bertubuh kurus itu sontak mengangguk. Membungkukan badan dengan sebilah tangan kanan yang menyampir di punggung bawah, menghormat lazimnya kaum nomad Mongol bertutur laku dalam santun. Maaf, Kon Agung. Saya tidak berani mengatakannya sahutnya, sebuah usaha masabasi berefek bola salju. Mendatangkan serangkaian pertanyaan sebagai tawar penasaran. Genghiskan menghentikan aktivitasnya. Diletakkannya senjata kesayangannya itu di atas meja. Menatap sepasang metobalar General Tua yang sudah mengabdi kepadanya sejak masih remaja. Seperti domba Tua, ia tidak punya kapabilitas apa-apa lagi selain sejumlah jasa pengabdian dan loyalitas yang mengambili armada raksasa Mongolia. Ada apa sebenarnya? Maaf, Kon Agung. Saya belum berani menyerang perbatasan. Tembok besar karena masih terganjal kendala intern General siapa yang tidak sepaham denganmu. Tidak ada, Kon Agung. Semua General sudah sepakat untuk menyerang. Namun, tanda petik. Kenapa Ananda Kao Ching masih belum sepakat? Tanda petik. Kao Ching. Maaf, Kon Agung. Mungkin Ananda Kao Ching masih terlalu muda terlibat dalam militer sehingga belum memiliki keberanian untuk bertindak. Ananda Kao Ching masih belum manda melihat pertumpahan darah. Genghiskan menggabruk meja. Dali apa yang bikin dia kemayu begitu? Maaf, Kon Agung. Selalu saja ada penghalang. Saya pikir, Ananda Kao Ching mungkin punya alasan sehingga tidak ingin menyerang. Tanda petik. Tidak bisa Genghiskan kembali menggabruk meja sampai pedang sabitnya turut terempas dan mendentam di meja. Sampai kapan kita harus menunggu. Sudah ribuan tahun bangsa kita dijajah oleh kesombongan Tionggoan. Tapi, tanda petik. Demi langit dan bumi, tidak ada yang dapat menghalangi. Genghiskan teriak Genghiskan dengan mati memicing. Siapapun orangnya. Ananda Kao Ching. Tanda petik. Keparat bentak lelaki bernama kecil Temujin itu. Kao Ching terlalu menyanjung tanah kelahiran ibunya, Kaoni yang mungkin. Tanda petik. Perempuan itu telah meracuni otak Kao Ching mungkin. Tanda petik. Saya menyesal, Raja Wali itu tumbuh jadi nasar mungkin. Tanda petik. General Tamu, eksekusikan segera penyerangan. Apapun yang terjadi. Tapi, tanda petik. Jangan pedulikan amanat Kao Ching. Hari ini juga saya akan memanggilnya keulan bator, mencabut mandatnya sebagai asisten Panglima Perang Mongolia. Baik, Kon Agung. General Tamu Kon Menabbe. Ia meninggalkan tenda Indupanglima tertinggi Mongolia itu. Ia sudah diberi mandat penuh untuk melaksanakan penyerangan. Tinggal menunggu hari yang tepat saja, maka kurang lebih setengah juta pasukan Mongolia akan menyerbu Tionggoan. Kao Ching tak lagi memiliki legitimasi untuk membatalkan penyerangan. Ia tersenyum picik. Kali ini Kao Ching akan tersingkir, dan ia bakal memegang tampuk kepemimpinan Mongolia setingkat di bawah genghiskan. Anak angkat Temu Jin itu sudah tersingkir. Ia terbahak. Bab 21. Jangan sodori aku sanggut itah sebab lidahku mendadak keluh. Ujung pedangku pun tumpul karenanya prosesi itu telah mematikan akal. Aku tak hendak jadi nisan. Baoling. Nyanyian sunyi pada pertempuran suatu malam. Kao Ching menghela nafas panjang. Sesaat menghentikan langkahnya menyaksikan dua bocah yang sedang asik bermain di pasir. Anak laki-laki yang lebih jangkung dengan selempang kulit kambing di bahunya sesekali tertawa entah karena apa. Sementara itu bocah laki-laki lainnya, berbadan kurus dan pendek, tampak mewek dan mengentak-entakan kakinya ke pasir. Setolah beledu coklat tanah yang dikenakannya terpasang agak miring, dan nyaris menutupi ujung metu kirinya. Kao Ching melangkah dengan dada sesak. Dihindarinya langkah sekawanan kambing yang mengarah ke jalurnya. Ia menepi. Berhenti di samping jaro. Anak-anak mongol yang dilihatnya bermain pasir tadi kini telah berdiri. Menepuk-nepuk tangan mereka yang berdebu. Lalu berusaha mengganggu sekawanan kambing yang berjalan lambat ke tengah gulun broaseh. Anak berselempang kulit kambing itu tampak melompat-lompat ke girangan seusai menggebah seekor anak kambing yang tertinggal di belakang. Yang berlari terbirit akibat cambukan pelepahi lalang liar pada punggungnya. Kenangan masa kecilnya terkuak. Betapa damainya alam gurun. Sekian tahun di akrabinya sejumput aroma oaseh, embusan pasir yang basir, serta alunan tabuhan rebana yang mengiringi tarian para gadis mongol berhidung bangir. Sehingga setiap jengkal tanah gersang itu telah mempolakan subtilitas nomadi diserabut ke labu otaknya. Kesederhanaan yang kini telah terpampas oleh sesosok mahluk majas yang bernama Ambisi. Temujin telah hilang dibawa oleh angin. Ia telah dibuai oleh ambisi maya berpamrih takhta. Dimensi lain seng waktu telah membopongnya ke dalam lera majas buwana. Sehingga terkungkunglah ia di dalam segenap ambiguitas mayor. Ia tak lagi baku. Seorang penggembala sejati, yang berbekal busur dan anak panah di atas punggung kuda mongol. Lafaznya tak lagi sehangat dulu. Tak seramah embon pagi yang menyapa padang lalang di gurun. Kau Ching mengusap wajah. Kapabilitasnya telah terpampas. Kendali atas mobilitas pasukan Mongol tidak lagi berada di ujung lidahnya. General Tamukan telah merampasnya. Ia telah menggerakkan sekawanan Nasar ke arah Tionggoan. Mengundang Maharana. Pelantak damai di muka bumi. Ia menyergah dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Maharana tidak boleh terjadi. Seluruh rakyat Mongol akan menderita. Ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan keluarga di Mongolia akan kehilangan anak dan sanak saudara mereka yang menjadi korban dari perang laknat. Kematian yang sia-sia, dan tidak membawa faedah apa-apa. Jangan kegabah. General Tamukan ini perintah pemimpin Agung Genghis Khan. Anda beserta beberapa atasnya militer dapat membatalkan penyerangan. Baba pasti akan mempertimbangkan keputusannya itu. Kalau bukan kita yang menyerang, maka Tionggoan lah yang akan menyerang kita. Lantas, apa bedanya dengan tindakan kita sekarang? Kita menyerang duluan, lalu mereka akan membalasnya tapi. Tanda petik. General Tamukan, saya hargai difference Anda terhadap Baba. Saya hargai pengabdian Anda terhadap Mongolia. Tapi, untuk hal yang satu ini Anda mesti melihatnya dengan metu hati. Saya hanya pengabdi kecil, pendekar kau. Tapi Anda harus memiliki jiwa besar untuk masalah hajat hidup orang banyak. Ini masalah jutaan nyawa manusia. Saya paham afeksi perasaan pendekar kau. Tapi, kadang-kadang memang ada yang mesti kita korbankan untuk dapat mencapai cita-cita yang luhur. Cita-cita luhur tersebut akan ternoda apabila General Tamukan tetap bersikeras dengan keputusan menyerang Tionggoan. Perang bukan solusi yang baik. Tapi perang dapat menyelesaikan masalah Mongol, pendekar kau. Tidak ada penyelesaian masalah dengan jalan kekerasan. Justru hal itu akan membawa masalah baru. Saya sangat tidak sepaham dengan pola pikir seperti itu. Maaf, pendekar kau. Ribuan tahun kaum nomad Mongol. Bertahan hidup dari kekerasan. Kalau tidak begitu, mana bisa ada Mongolia sampai sekarang? Sedari dulu kita tidak bertempat tinggal tetap. Terusir dari satu daerah ke daerah yang lainnya, kalau itu sudah menjadi predestinasi, kita mau menggugat siapa. Dan saya tidak ingin habitat yang sudah turun-menurun diturunkan dari langit itu dijadikan dalih pemberontakan batin, dan mengkompensasikan keresahan itu dalam bentuk invasi ke negara lain. Masalahnya tidak semudah yang Anda pikirkan, pendekar kau. Dan penyerangan ke Tionggoan pun tidak semudah apa yang Anda bayangkan, General Tamukan. Banyak faktor yang mesti Anda pikirkan di luar dari strategi yang telah Anda susun dan rencanakan. Semangat yang menggebu-gebu dengan pasukan sebesar apapun tidak cukup menjadi sangguh untuk merebut wilayah orang. Tapi, tanda petik. Bila Anda bersikeras, sama juga berarti Anda mengirimkan jenazah untuk keluarga prajurit Mongol. Maaf, pendekar kau. Mungkin tidak etis Anda mengatakan hal itu di saat pasukan Mongol dalam persiapan penuh. Seharusnya Anda menjadi motivator. Bukan sebaliknya. Mengendurkan semangat tempur pasukan Mongol. Saya berkata apa adanya. Tidak ada yang saya tutup-tutupi untuk urusan seurgenyawa orang. Tapi, tanda petik. Pasukan Hon Pimpinan General San Yew dan Hon Chan Ching baru saja dipukul mundur. Bahkan ratusan ribu prajurit mereka tewas di perbatasan tembok besar oleh kedasyatan prajurit divisi Cavalry Foliong dinasti Wan. Apakah General Tamukan tidak belajar dari pengalaman? Kita sudah mengantisipasi hal itu. Kita memiliki strategi Jitu untuk meredam prajurit dari divisi baru mereka. Jangan tak kabur, General Tamukan. Meski divisi baru mereka itu jauh tidak sebanding dengan jumlah pasukan kita, tapi mereka tidak boleh diremahkan. Atas E-militer sudah memikirkan care untuk melumpuhkan divisi baru mereka itu, pendekar kau. Salah satunya adalah dengan penyerangan secara frontal dan terpadu pada satu titik lemah lawan. Kekuatan mereka tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, General Tamukan. Tentu. Tapi, berdasarkan data intelijen kita, mereka tidak akan dapat membendung pasukan Mongol yang datang bagai air bah. Asumsi tidak dapat dijadikan landasan kekuatan Mongol. Mungkin. Tanda petik. Tidak ada strategi yang paling Jitu selain diplomasi, General Tamukan. Diplomasi tidak masuk dalam agenda strategi. Kalau begitu, Anda mesti bersiap-siap untuk kehilangan banyak nyawa. Itu risiko perang. Kalau risiko bisa dihindari, kenapa tidak? Maksud pendekar kau, apakah kita harus mengalah? Dan membiarkan tionggoan. Tanda petik. Mengalah adalah salah satu strategi. Mengalah untuk mencapai kemenangan merupakan sebuah siasat yang paling Jitu dalam peperangan. Menghindari terjadinya pertumpahan darah adalah kemenangan gemilang dalam Maharana. Jauh lebih jaya ketimbang kemenangan tentatif. Penaklukan merupakan satu-satunya Kera, pendekar kau. Armada besar, kemampuan dan semangat tempur yang menggebu-gebu sudah dimiliki oleh pihak kita. Pengenduran adalah kekalahan. Kalau bukan sekarang, selamanya Mongolia akan dianggap bangsa yang lemah. Status bangsa besar tidak ditentukan dari seberapa besar negara itu menaklukkan negara lain. Tapi seberapa jauh kontribusi dan eksistensi kehadiran negara tersebut sebagai bagian dari dunia. Sayang Baba sudah bertindak terlampau jauh. Tidak memikirkan bagaimana seharusnya prospektif Mongolia ini ditempatkan. Kekuatan sebuah negara terletak pada angkatan perangnya, pendekar kau. Saya sangat tidak sepaham kalau Anda mengabaikan hal itu. Negara yang seperti pendekar kau maksud itu nantinya akan menjadi negara lemah. Negara pesakit yang setiap saat dapat menjadi sasaran empuk invasi negara kuat dan besar. Makanya, Mongolia mesti memiliki armada perang besar. Persis yang dibangun oleh pemimpin Agung Genghis Khan sekarang. Membangun kekuatan armada perang semata akan melemahkan sektor lain, Jenderal Tamu Kan. Sektor lainnya akan terlalaikan sehingga menghambat perkembangan ekonomi negara. Rakyat pula lah yang akan menderita nantinya tapi. Tanda petik. Sekarang saya tidak memiliki kapabilitas apa-apa untuk mencegah penyerangan, Jenderal Tamu Kan. Tapi, saya hanya dapat meminta agar semua atasnya militer dapat membuka mati supaya bertindak benar. Bukannya jumawitas megalomania karena merasa telah memiliki legitimasi dan kemampuan tempur yang jauh di atas betas kemampuan negara lain. Tapi, tanda petik. Maklumat penyerangan itu sudah jelas. Tidak ada yang dapat menghentikannya lagi. Sekawanan Nasar akan menghitami langit Tionggoan. Menyerang negara itu bertubi-tubi seperti gemawan yang mencurahkan rambun kematian. Satu nestapa kemanusiaan yang telah merimbun dalam rupa baur. Ia menggeleng sedih. Gamang dengan keputusan ayah angkatnya. Kau Ching melangkah tanpa permisi. Ia keluar dari tenda salah satu atasnya militer kepercayaan Geng Hiskon itu. Ia ingin secepatnya pergi dari tempat para Nasar beranak pinak. Jauh ke suatu tempat terpencil. Melupakan semua kenangan yang pernah terjadi di sana. Ia ingin mengobati luka hatinya. Bab 22. Randa datang bersama selaksana syarhimpunan segala angkara dalam Nis Biloba. Ada jeritan terdengar di langit hitam melengking membelah karang-karang. Maka gemintang tak lagi bercahaya meredup di telan gulita malam. Malang meranggas di bumi ini beberapa penyeru berkuda menyerbu tapak-tapaknya yang menggagah derap-derapnya yang meriuh. Adalah gergasi kematian. Baoling. Anominitas tanah babur. Rindu merendah hari ada bayang baur. Pada lukisan wajah hayu. Rindu merendah hari ada bayang baur. Pada lukisan wajah hayu. Pendek. Baoling. Kamu yang menulis puisi alit ini. Famulan melambai-lambaikan kertas buram yang tengah digenggamnya. Baoling mendekat. Mengambil kertas di tangan Famulan. Lalu membacanya dengan dahi mengerut. Famulan masih menanti jawaban. Ia berkacak pinggang seperti biasa. Rindu merendah hari. Ada bayang baur. Timpal Famulan. Pada lukisan wajah hayu. Ujar Baoling pelan. Seolah sedang mengeja. Ia menggeleng di ujung kalimatnya. Bukan karya saya. Jadi, puisi ini punya siapa? Dapat dari mana? Asisten fa di tanah. Di depan tenda. Puisi siapa? Ya. Kalau bukan punyamu, lalu punya siapa? Saya juga bingung. Selama ini saya jarang menulis puisi cinta, asisten fa. Lalu, tanda petik. Selain saya, setau saya tidak ada prajurit yang bisa menulis puisi. Apa bukan karya Kapten Sang? Tulisan dia tidak begini, aneh. Mungkin diterbangkan angin hingga sampai kemari, mungkin. Tapi, kenapa jatuh di depan tenda saya mungkin kebetulan? Mungkin. Tapi kalau membaca maknanya, seperti lagi. Tanda petik. Benar. Meresapi karya ini, kita seperti mendengar sebuah rarapan tentang keresahan batin. Makanya. Tanda petik. Puisi alit ini bagus. Selain berkaligrafi indah, makna yang tersirat di dalam tulisannya juga menyuarakan dramatisasi hati. Pasti bukan penyair biasa. Saya pikir juga begitu kalau menyimak huruf-hurufnya yang hidup dan tegas. Fa Mulan mengambil kertas bertulis puisi alit itu dari tangan Baoling. Menyimaknya kembali seperti mengamati lektur tanpa tepi. Ia berjalan tiga langkah dari daun tenda. Mencoba mencari makna yang sebenarnya. Hei, lihat. Di sini ada kertas lagi, asisten Fa. Tertancap dengan sebilah anak panah di tiang tenda Baoling spontan berteriak. Rupanya sengaja dikirim melalui lesatan anak panah. Fa Mulan mendekati Baoling yang tengah mencabuti beberapa lembar kertas di tancapan anak panah pada tiang kanan tendanya. Dibacanya kertas lembar pertama yang dipentang di telapak tangan Baoling. Angin membawaku kemari pada padang ilalang meski aku harus hilang dari rimbarani. Fa Mulan mengejah huruf kanji yang ditulis dengan sentuhan indah. Angin membawaku kemari pada padang ilalang meski aku harus hilang. Tanda petik. Baoling menerusi, menamatkan puisi alit yang dibaca oleh Fa Mulan. Dari rimbarani. Masih berlantun lagi, reka Fa Mulan, mengerutkan keningnya. Baoling mengangguk. Ia membuka lembaran kertas kedua. Kali ini ia tidak mendapati kaligrafi puisi. Tetapi sebuah surat biasa semacam manuskrip yang ditujukan untuk Fa Mulan. Surat untuk asisten Fa, sahut Baoling, menyerahkan kertas-kertas buram tersebut kepada Fa Mulan yang masih mengeritkan keningnya. Surat khusus ditulis untuk Anda, asisten Fa, jawab Baoling. Rupanya ada pesan penting yang hendak disampaikan oleh si pengirim. Siapa? Baoling mengerutkan dahinya. Disibaknya lembaran kertas terakhir yang berada di tangan Fa Mulan. Dan ia terkesiap dengan pijar tegas yang sedari tadi melelatu dalam benaknya. Kaucing. Si pendekar Danuh. Kaucing desis Fa Mulan. Pantas. Tanda petik. Akurasitas bidikan anak panah ini. Tanda petik. Tidak meleset saat ditembakan, tepat menancap di tiang kanan bagian atas tanda Anda, asisten Fa. Luar biasa. Tanda petik. Pasti dilesetkan dari jauh. Kurang lebih seperempat mil dari perbatasan tembok besar ini. Pendekar hebat. Baoling mengangguk mengakuri. Diedarkannya pandangannya ke depan. Pada hamparan padang ilalang di bawah tembok besar. Jauh di sana, ia melihat. Lembah-lembah yang menubir. Hanya seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa lah yang dapat melakukan hal menakjubkan. Melesetkan anak panah dari kejauhan yang tak dapat diterima nalar. Seperti sambaran kilat dari angkasa. Si pendekar Danufa Mulan kembali mendesiskan kalimat. Menggeleng-gelengkan kepalanya, merasa takjub dan heran dengan talenta Danufa yang dimiliki pemuda peranakan Mongol Khan itu. Sejak mula melihat anak panah yang menancap di tiang tadi, seharusnya saya sudah dapat menduga kalau si pengirim surat ini adalah Kao Ching, asisten Fa. Tentu. Selain Kao Ching, siapa lagi yang memiliki talenta Danufa hebat itu. Tapi, saya terlebih tidak menyangka kalau Kao Ching juga pandai menulis puisi. Bakat terpendam seorang anak dari Padanggurun, ya, itulah realita kebajikan seorang Kao Ching. Dia serupa manusia bijak yang dimaksud Guru Fang Wang kepada saya semasa kanak-kanak dulu, Baoling. Dia memiliki banyak kelebihan. Selain talenta Danufa, dia juga menguasi Wushu yang tidak kalah baiknya. Tapi dia tidak pernah menyombongkan dirinya. Dalam beberapa sayembara, dia tidak pernah ikut sayembara adu tarung dan perosa. Padahal, dia mahir kungfu dan pandai berpuisi. Dia tidak kemaruk dengan hadiah sayembara ketangkasan lainnya. Bukankah itu replik air selaras Tai Chi Chuan seperti yang pernah asisten Fa utarakan kepada saya? Betul. Meski Kao Ching berada di pihak musuh, tapi saya tidak merasa dia sebagai lawan. Saya pun merasakan hal yang sama, asisten Fa, surat ini pasti penting. Tentu, asisten Fa. Sepertinya, ada hal penting yang hendak dia sampaikan sehingga mengirimnya melalui lesatan anak panah tanpa sepengetahuan. Prajurit pengawas binara tembok besar, Famulan segera membaca surat yang telah dipaparkannya di telapak tangannya. Prajurit Famulan. Maafkan saya karena lalai menyampaikan surat ini secara santun tindak. Namun terpaksa saya lakukan karena tidak memiliki jalan lain agar surat ini dapat sampai kepada Anda tanpa diketahui oleh prajurit pengawas binara tembok besar. Saya tidak ingin bertempur dalam kebimbangan ini. Dual kemarin sudah cukup meresahkan batin saya. Saya merasa bertemu dengan diri saya sendiri. Bertarung dengannya. Saling menyakiti sehingga masing-masing terluka. Saya tidak ingin hal itu terulang lagi. Setelah berdual dengan Anda di bawah binara tembok besar, saya akhirnya menyadari satu hal. Bahwa saya harus menentukan sikap tegas dalam ambivalensi ini. Saya harus menentukan benar, mana kawan dan mana lawan dalam konsekuensi apapun. Dan ketika semuanya telah tercetus dalam hati, maka rasanya saya terkapar lunglai tanpa jiwa. Kawan adalah lawan saya selama ini. Dan kawan adalah lawan saya, yang tanpa saya sadari telah menelusup ke setiap sendi dan urat nadi saya. Dual kemarin adalah kontemplasi. Denyar subtil melelatu dalam nurani. Batas itu telah saya sentuh. Menyakitkan memang ketika saya mendapati diri saya terhimpit dalam dilematisasi ini. Bahwa saya tidak pernah menganggap Anda dan pihak Iwan sebagai musuh. Justru sebaliknya. Namun alangkah naifnya kalau menafsir hal itu sebagai skenario. Mungkin itu semua merupakan aplikasi takdir. Entahlah. Saya sama sekali tidak mengetahui kalau Anda sebenarnya adalah famulan. Sebuah kembang Magnolia milik Tionggoan yang sangat berharga. Saya ketahui semuanya itu setelah mendengar dari General Tamu Khan, seorang Panglima. Perang yang, entah besok atau lusa, akan menyerang negeri Anda. Ia telah menceritakan semua kedikdayaan Anda memukul pasukan Han. Anda bukan prajurit sembarangan. Surat ini hanyalah pencurah lara hati. Mungkin tidak etis. Tetapi saya tidak memiliki waktu lagi untuk mengungkap semua karena besok atau lusa, dua negeri akan diberangsang maharana. Mungkin surat ini hanyalah romantisme baur. Keresahan hati saya yang terpendam selama ini. Keresahan saya bukan karena bayang kematian yang mengikuti seorang prajurit seperti roda pedati mengikuti Seng Kuda. Tetapi saya galau melihat mawadah yang raib oleh sebuah hambisi bernama Takhta. Saya tidak paham dengan segelintir penguasa mulia Mongolia. Mungkin juga puak terpandang di kalangan Anda. Apakah mereka mesti menumpahkan darah di tanah untuk menduduki kursi tunggal Seng Naga itu? Jika benar konspirasi batil yang telah meracuni otak para Rani, maka saya tidak menyesal meninggalkan semua yang telah menyertai saya sejak lahir. Hutang-hutang jasa saya terhadap Temujin adalah belenggu terbesar yang telah memasung saya selama ini. Saya sadar, saya tak akan mampu melunasinya dalam kehidupan ini. Saya tidak ingin melunasi hutang-hutang jasa itu dengan tembal darah dalam Maharana. Membantai orang-orang tak berdosa. Saya bersumpah untuk membalasnya pada kehidupan saya yang akan datang. Tidak pada kehidupan ini. Sebab saya tidak manda melihat tangisan anak-anak kecil yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Karena saya merupakan duplikasi dari Durja itu. Nestapa yang telah dilahirkan dari Rahim Maharana. Saya kehilangan ayah. Lalu sebuah takdir langit telah menggariskan saya dipelihara oleh Temujin. Ayah, pahlawan, sekaligus musuh saya sendiri. Ini ironi. Langit seolah menghukum saya. Saya dihadapkan pada sebuah dilema babur. Dua pilihan yang sungguh sulit untuk diputuskan. Namun demi yura, saya lebih memilih hengkang dari tanah yang telah meniupkan lafaz dalam nafas saya. Dan menentang sikap a priori ayah saya sendiri. Bab 23. Hingar benar denting itu. Hingga menulikan sepasang gendang telinga ada apa dengan semesta? Sehingga mentari pun, tak lagi ramah aku serasa dilalap murka. Ruda paksa serupa puaka. Kaucing. Kisah pada busur dan anak panah. Seminggu menjelang festival barong sai kawasan istana dadu tampak kriuh dengan segala aktivitas penyambutan. Ibu kota dadu mendadak meramai oleh nuansa euforia, selayaknya penyambutan tahun baru penanggalan lunari melek yang sudah turun-temurun dirayakan rakyat Tionggoan. Masyarakat antusias menyiapkan diri ikut perayaan besar yang diselenggarakan Kaisar Yuan Renzan sebagai simbolis kemenangan Yuan atas pemberontakan Han. Sebagian penduduk dari kalangan terpandang berbondong-bondong untuk turut menjadi peserta lomba barong sai tersebut. Perguruan silat ternama juga tidak mau ketinggalan. Mereka malah sudah mempersiapkan diri berlatih jauh-jauh hari. Selain karena acara festival barong sai tersebut akan disaksikan oleh Seng Kaisar sendiri, juga karena lomba dalam festival barong sai tersebut menyediakan hadiah yang sangat menggiurkan bagi para pemenang. Festival barong sai itu sebetulnya lapat-lapat terdengar sebagai ajang pencarian bakat pengusuh handal dibalik e-euforia kemenangan Yuan atas musuh pemberontakan di Tung Sao dan perbatasan tembok besar. Karenanya, festival barong sai itu dapat diikuti oleh halayak umum dari kalangan manapun. Namun dibalik itu, ada hal yang sebenarnya paling mendasari diselenggarakannya acara akbar inisiatif Seng Kaisar tersebut. Bahwa acara yang terbilang megah itu bertujuan memploklamirkan Yuan sebagai penguasa tunggal Tionggoan. Tionggoan di bawah dinasti Yuan yang telah melahirkan prajurit-prajurit handal dan loyal seperti Famulan. Namun Kaisar Yuan Renzan tidak pernah berterus terang mengungkapkan empati bangganya terhadap aksi herok Famulan. Justru Jenderal Gao Ming lah yang gamblang ingin memberikan tanda penghormatan pada tindakan penyelamatan gemilang gadis mantan wamil itu pada dinasti Yuan. Dan secara pribadi ia selalu mengagung-agungkan sosok Famulan di hadapan penguasa tertinggi Tionggoan tersebut. Tetapi seminggu menjelang festival barong sai itu pula lah, Jenderal Ahli Strategi itu digamangkan oleh sebuah kasus yang baru terungkap sekarang. Berita yang diperolehnya dari pihak intelijen istana membuatnya sangat terpukul. Sama sekali tidak menyangka persiapan pesta besar istana dadu yang telah rampung sempurna itu akan direcoki oleh satu hambatan besar. Dan lagi-lagi berasal dari biang pengganggu ketenteraman negara. Pemberontakan. Kami menemukan indikasi adanya penyusupan jasus musuh ke dalam istana dadu, Jenderal Gao. Apa Jenderal tua itu melotot? Matanya yang sebesar kuaci itu membolide. Terperangah untuk beberapa saat sebelum menormalkan peredaran hormon adrenalin yang tiba-tiba menjalar seperti lahar di sekujur nadinya. Maaf, Jenderal Gao Zung Paoling mengepalkan tangannya dengan sikap hormat disertai sedikit bungkukan badan sebagaimana lazimnya. Prajurit kepala intelijen itu tampak merasa bersalah, menundukkan kepalanya. Tidak berani menatap wajah tua di hadapannya. Seminggu lagi festival barong saya sudah dimulai. Saya tidak ingin acara yang diselenggarakan Kaisar itu hancur berantakan gara-gara ada pengacau kecil geram Jenderal Gao Ming dengan mimik gamang. Maaf, Jenderal Gao. Saya siap menerima hukuman. Ini kesalahan saya. Sekalipun kepala kamu dipenggal, hal itu tak akan mampu menghapus coreng malu di wajah Kaisar apabila terjadi gangguan sekecil apapun pada festival barong saya minggu depan. Zung Pao Ling terdiam. Entah harus menjawab apa menanggapi kegusaran Jenderal Gao Ming. Diedarkannya mati ke sekeliling ruangan markas. Strategi sebagai reaksi kegamangannya. Ruangan tersebut sudah menjadilah faz kehidupan Jenderal tua itu sekarang, Sejak kekaisaran Yuan diganyang oleh pemberontakan dari kaum jelatahan dan nomad Mongol, Jenderal Gao Ming saban hari duduk menyendiri di belakang meja strategi. Memang, tentu bukan perkara gampang kalau jasus musuh sudah sampai memasuki lingkungan Istana Dadu. Selain Jenderal Gao Ming, maka ialah yang merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas keselamatan Seng Kaisar di Istana Dadu. Seharusnya jauh-jauh hari ia sudah harus mengantisipasi hal itu. Namun memang tidak mudah mengawasi ribuan peserta festival Barongsai yang berasal dari berbagai negeri. Dan ketika sehari sebelum tiba pada saat festival, Ia baru mengetahui kalau di dalam lingkungan Istana Dadu sudah menelusup beberapa orang jasus musuh. Kali ini mereka ikut sebagai peserta festival Barongsai. Sekarang, saya tidak peduli bagaimana cara kamu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Lekas ambil tindakan pencegahan, serta perketat pengawasan kepada setiap peserta festival Barongsai. Jangan sampai ada yang luput baik, Jenderal Gao. Zung Paoling kembali menghormat dengan takzim sebelum meninggalkan ruangan strategi. Ia melangkah setelah pamit. Lewat bahasa gerak tubuhnya. Tidak ada bahasa basi lagi. Ia harus segera mengenyahkan jasus yang sudah mengendap masuk ke dalam Istana Dadu. Mereka pasti bukan orang biasa kalau dapat lolos dari penjagaan ekstra ketat di gerbang masuk kawasan Istana Dadu. Namun sebelum hal yang terburuk terjadi, maka ia rela mengorbankan nyawanya mulai dari sekarang. Tunggu